Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana Aramat Angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaki-kaki. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, Aramat Angin membawa saya berada di kawasan Kecamatan Sindang Jaya, Tanggera. Hari ini kisah datang dari seorang bapak bernama Bapak Basrudin, mencari nafkah sebagai pembuat dan penjual tape. Dan kadang-kadang beliau bekerja sebagai buru bajaksawa. Beliau juga harus merelakan anak keduanya terpanggil kemahkuasa karena penyakit demam berdarah. Saat ini beliau mempunyai mimpi untuk mengajak jalan-jalan satu keluarga, tapi sampai detik ini masih belum bisa terwujud karena keterbatasan biaya. Untuk yang kedua kalinya, saya bersama dengan kedua timekeeper saya, Soraya dan Angela. Inilah uang kaget untuk bedah rumah. Bagi-bagi, bahagia! Bagi-bagi, bahagia! Bagaimana Pak? Laku Pak? Berang dagangannya? Ini baru bulan. Ya, coba Bapak tutaskan dulu deh, saya tungguin. Tidak usah buru-buru Pak, takutnya salah kembaliannya. Nama saya Bas Rudin, sehari-harinya jualan tapeuli. Saya jualan pagi sampai sore, kalau nggak habis. Saya bagiin sama tetangga, takut basi, kalau basi kan dibuang mubazir. Bapak hari ini dapat, untung berapa nih dagang? Dagang baru dapat Rp50.000. Baru dapat Rp50.000? Ya, baru keluar. Kenapa baru kuare siang-siang Pak? Nah, ini tadinya mau beri ini sujan. Sudah berapa lama Pak dagang tape? Sudah setahun. Misalnya, pekerjaan dagang tape ini lagi nggak bisa dapat uang banyak, Bapak memakai cara bagaimana? Kalau itu kadang-kadang suruh orang bersihin galangan gitu. Itu digaji berapa? Paling Rp25.000. Satu hari? Ya, sampai jam 11. Topinya lepas dulu Pak. Ini kan pekerjaan udah 2 tahun, Bapak geluti ya. Masih di sekitaran sini? Sudah sampai ke kota? Enggak, kalau sampai ke kota. Kalau sini sampai Daon, Bandu, Pasar Penis. Bisa bertahan berapa lama untuk barang yang nggak laku? Kalau yang nggak laku, udah nggak bisa ini, nggak bisa lama. Paling 2 hari, sudah. Saya mau ke rumah. Nah, ini barang dagangannya Bapak pikul kan biasanya? Iya. Terkan saya ke rumah ya. Boleh? Boleh. Saya jualan tape uli, karena kan banyak orang beli. Orang beli itu, saya nggak ngeliat. Ada orang pakai baju hitam dari samping saya, kirain mau beli. Saya ditanya jualan apa, Pak. Saya jalan tape uli. Saya pun diajak ke rumah. Sampai di rumah, ketemu sama bini saya. Di dalam rumah ada siapa, Pak? Itu ada bini saya, mamah saya. Ada orang tua dan anak? Iya, iya. Bapak masukkan dulu barang dagangannya ya. Ada tamu. Boleh. Ada apa sih, Pak? Tidak ada apa-apa. Ini siapa? Ini istri, ini. Orang tua dari Bapak. Itu anaknya. Iya. Semuanya keluar. Bapak bertukar tempat sama anaknya. Ibu kenapa tiba-tiba menangis? Kaget ada apa sih, Pak? Sekarang, Ibu ingat-ingat ya. Mungkin Bapak Basrudin dulu pernah berbuat salah atau zolim sama orang. Ada tidak? Tidak ada. Cuman saya waktu kesedihan saya itu cuma anak saya dari rumah sakit doang. Anak yang mana? Anak. Yang kedua. Yang kedua. Ini anak yang keberapa? Ini anak yang ketiga. Yang pertama mana? Yang pertama jauh, Pak. Di sana di Serang. Dia di Serang itu bekerja atau sudah menikah? Ya, sudah menikah, Pak. Anak yang kedua kenapa memangnya, Pak? Iya, anak kedua juga itu begitu. Kenapa? Ini sakit ini, sakit apa? Katanya rumah sakit demam gitu. Demam apa? Demam apa sih ya? Itu dari mimisan ini, dari hidungnya. Demam berdarah? Iya. Umur 6 tahun tuh kalau kejadiannya tuh, kejadian kenanya. Berarti kalau dia masih ada, sekarang usia berapa? Sekarang usia 28. 28, itu udah lama ya, Pak? Udah lama, saya masih agak itu aja gitu. Terus, anak yang paling bontot ini sekolah tidak nih? Ini sekolah, Pak. Sekolah ya? Iya. Teras berapa? Sekolah. 2 SMP. Aman ya, Pak? Dari biaya sekolah segala macam? Ya, aman nggak aman sih, Pak. Gitu, kadang-kadang kekurangan gitu. Ibunya sehat? Alhamdulillah. Kurang bisa melihatnya? Nggak jelas. Bu, itu tadi saya lihat lagi mengerjakan apa, memasukkan busa-busa ke bantal. Iya. Itu dijual kemana lagi, Bu? Nanti bantalnya ya? Ada yang ngambil bosnya, saya menetap upah. Berapa upahnya, Bu? Paling juga seribu, satu bantal. Satu bantal. Untuk mengerjakan satu bantal harus berapa lama? Sampai sore. Sampai sore. Ini rumah udah dari dulu? Ibu tinggal sini? Iya. Saya mau cek ke dalam, boleh? Boleh. Pak, antriin sebentar, Pak. Ini ruangan apa, Pak? Ini ruangan terhanyakan kurangan tamu. Ruangan tamu? Iya. Suka bocor atapnya? Bocor, Pak. Masih pakai bilik bambu semua, saya lihat. Iya. Pintunya juga dari kayu. Ini masih tanah nih, pasti. Tanah. Ini sudah disarapin ini, saya berhubung takut ada apa-apa gitu. Sama siapa tempat tidur? Dipakai, me tidur sama bini saya. Kita ke ruangan selanjutnya, Pak. Ini ada ruangan apa? Ini kamar anak saya. Yang laki-laki itu? Iya, itu yang sekolah SMP. Iya, namanya begini, Pak. Seperti tidak terurus? Iya, bangun itu juga udah kagak bisa gitu. Sekarang kita ke ruangan satu lagi. Ini dapur? Iya, dapur nih. Ini buat apa, Pak? Nasi? Bukan, buat uli. Buat uli. Coba ya, seperti apa sih? Dari beras juga. Dari beras juga. Jadi itu apa, terlangsang, baru dikukus, dikukus, kasih, diparut kelapa, ditumbuk, coba. Seperti itu ya, prosesnya. Proses itu. Pak Basruddin, ini anak yang kedua bisa meninggal dunia karena ada pember darah. Di saat orang kena ada pember darah itu kan ada gejalanya, Pak. Memangnya Bapak tidak melihat ada gejala itu lalu dibawa ke rumah sakit? Saya, Pak, lagi diajak orang ke Jakarta, saya kagak tahu. Ya? Kagak tahu di rumah gitu, kagak tahu di rumah lagi di situ. Saya di bel ke rumah sakit, ya udah gak sadar gitu. Ibu gak menjaga anaknya dulu? Saya yang menjaga, Pak. Nah, pas anak itu ada gejala demam berdarah kan kelihatan tubuh, ya? Ada bintik-bintik merah, ya? Sarang nyamuk yang berlebihan, ada jentik-jentik. Itu memang tidak ada upaya untuk penjagaannya sejak dini. Gak tahu. Gak tahu? Jadi dibiarkan aja gitu? Enggak, dibawa ke itu ke Puskesmas, ya. Terus? Tahu-tahu dari situ. Kali ini lagi sangka demam biasa aja. Iya. Meninggalnya di Puskesmasnya atau pas sudah dibawa pulang ke rumah? Iya, gak bisa. Tolonglah ini, makanya udah parah. Kok kata dokternya seperti itu? Terus gimana perasaan ibu dengar kata dokter seperti itu? Seperti itu. Menyusah. Pemilangan anak tuh gak ada yang bisa gantikan. Iya, Pak. Mau punya uang banyak pun juga pasti kurang dan gak akan pernah cukup. Anak padahal ada tiga. Satunya gak pernah pulang. Kamu kangen gak sama kakak? Pernah gak ketemu di mimpi? Ketemu kakak? Ini jangan sampai kakak siang. Pengen suka bapak. Pak, sayang gak dengan keluarganya, Pak? Sayang juga loh. Enggak sayang, saya jadi tinggal pergi, Pak. Saya melihat orang tuanya, anaknya, istrinya sedih. Bapak yang tidak, nih. Ini apakah... Bapak sudah terbiasa. Eh! Angkat, angkat. Nenek, mas Pak. Panggul, panggul, nenek. Ada penyakit apa gak, Pak? Enggak, enggak ada penyakit apa-apa. Ya namanya kaget aja. Stigper, neng. Stigper, wik. Enggak, enggak ada penyakit apa-apa. Bu, Stigper, bu. Ingat anak, bu. Nak, bangun, nak. Sihir, nak. Bangun, bu, bangun. Bangun, bu, bangun, bu. Sudah lebih baik, kah? Apa yang ibu rasakan saat ini? Sedih teringat anak, ya, bu. Anak itu pasti sosok anak yang patuh. Tapi harus hilang karena masalah yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak gini. Karena masalah biaya, terlambat bawa ke rumah sakit. Itu saja. Ya. Demam berdarah itu kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, bu, itu berbahaya sekali efeknya. Jadi meninggalnya langsung di rumah sakit, bu? Iya. Terus bawa jenazah dari rumah sakit ke sininya bagaimana? Pakai mobil angkot, si bapak di panggung. Naik mobil angkot? Iya. Digendong dulu berarti sempat? Digendong sampai rumah sakit, sampai rumah. Begitu pedih perasaan. Makan aja sayang, sebulan itu kagak makan. Gak makan? Proses pemakamannya bagaimana? Itu pasti membutuhkan biaya. Dari mana uangnya, Pak? Pinjam. Pinjam kanan-kiri? Iya. Berapa jumlanya? Tiga juta. Sudah dilunasi belum? Belum separoknya. Kapan mau dilunasi? Itu udah lama sekali, Pak, pinjam uangnya. Saya kalau ada rezeki, nyicil, maupun apa. Sudah dicicil belum? Iya, kadang-kadang dicicil. Kalau punya duit, dicicil. Kalau ya, gue cisa diam aja. Sekarang sisa berapa? Sisa dua juta. Sisa dua juta? Itu namanya bukan nyicil, Pak. Iya, namanya orang di sawah gitu. Ya, kadang dapat dua puluh ribu. Bagaimana itu menyisainnya? Ya, belanja juga kekurangan. Itu anak sekolah. Pak, ibu, mohon maaf ya. Nah, di depan sana itu ada mobil besar sekali dengan tali tambang yang besar sekali. Hutangnya dibayar pakai rumah saja ya. Coba deh berdiri deh, saya agak tidak nyaman nih. Mobil itu kita umpetin, Pak. Ada di sebelah sana. Dengan tali tambang yang besar sekali. Gimana kalau hutang yang selama ini Bapak tidak bayar, dibayarkan pakai rumah saja? Jangan, Pak. Saya rumahnya cuma ini-ini-nya, ya saya ngebangun nggak bisa gitu. Ketiban juga udah biarin kayak gitu-gini. Uang yang tadi dagang sini saya ambil. Hutang dari anak umur 6 tahun sekarang kalau dia masih ada, udah umur 28 masa belum bisa lunas, Pak? Masih ada? Nyelip. Iya. Kalau begini kan berarti Bapak ada niat untuk mensicil? Saya kalau punya duit ya mensicil sedikit-sedikit. Ya orangnya baik aja gitu. Kalau orang nggak baik saya udah dibawa kemana kali itu. Orang itu bukannya baik, Pak. Uang itu dipakai untuk memakamkan anak Bapak. Di sini dia masih punya hati nurani. Kalau uang itu Bapak pakai untuk beli kambing, mungkin udah ditagi dari kapan tahu, Pak. Nah, tapi karena ini udah fatal, udah sangat lama. Sudah, saya ambil saja rumahnya. Siapkan mobilnya, cepat! Jangan. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ya, di telepon timnya, Pak Budi. Pak, tolong, Pak. Ya mohon, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Bapak gimana? Tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar, Pak. Bagaimana ini? Sudah, ya? Sudah. Jangan salahkan saya, ya? Jangan, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Jangan, tolong, Pak. Ayo, ayo. Setelah masuk. Tolong, Pak. Urusin, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Jangan. Tidak bisa bayar. Bagaimana, Pak? Sudah telpon, ya? Tidak bisa. Tidak bisa bayar. Ya, kita bergerak ini bukan semena-mena, ya, Bu. Semua dengan proses interview dulu. Dan akhirnya terbukti. Ada hutang yang belum dibayar sangat lama sekali dan rumah ini akan saya ambil. Saya tidak mau tahu, itu urusan Ibu dengan Bapak. Ini adalah surat, Bapak tinggal tangan saja. Saya ucapkan selamat untuk Bapak mendapatkan rejeki besar 12 juta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!